Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Info7 Malang Raya. Memasuki minggu kedua puasa polumen sampah rumah tangga dan tempat kuliner mengalami penurunan hingga 50% yang masuk ke TPS Sumber Gondol Bumi Aji Batu. Kondisi cuaca yang mulai membaik berdampak pada proses pembakaran yang lebih cepat. Beginilah yang terlihat di TPS Sumber Gondol Bumi Aji Batu memasuki minggu kedua puasa. Volume sampah yang masuk mengalami penurunan drastis karena diduka berkurangnya warga mengkonsumsi makanan dan beberapa tempat kuliner yang belum beroperasi maksimal karena kunjungan wisata juga sedang sepi. Hal ini berbeda dengan kondisi di luar puasa di mana volume sampah dari rumah tangga dan tempat-tempat kuliner yang mendominasi sampah yang masuk ke TPS ini karena di kawasan tersebut bermunculan tempat-tempat kuliner atau cafe seiring dengan meningkatnya kembali kunjungan wisatawan ke Kota Batu. Menurut petugas TPS menjelaskan, pada awal puasa terjadi peningkatan volume sampah dan perlahan sampai masuk minggu kedua sudah turun drastis hingga 50 persen lebih dan diberi kerekan mendekati lebaran dan pada saat liburan lebaran. Dipastikan volume sampah akan naik signifikan. Membaiknya kondisi cuaca berdampak pada sampah yang diangkut relatif tidak banyak yang basah sehingga proses pembakaran bisa lancar dan lebih cepat sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPS. Kalau sementara pertama puasa itu naik, terus pertama puasa dapat lima agak turun. Entah kemarin mungkin kalau sudah mau dapat lima belas hari itu mungkin naik lagi. Turun sudah turun kalau bandingkan hari biasa. Hari biasa sudah turun ya. Berapa anu sekarang kalau puasa ini dapat berapa? Cuma satu saya. Satu ini? Oh, kalau biasanya hari biasa dua? Sekarang satu, berarti turunnya lumayan banyak juga ya? Banyak, tapi di duangannya banyak mas. Cuma baliknya satu kali. Mungkin kalau sudah hari raya ini ya wasduk tiga kali, empat kali mas. Oke, oke, makasih Pak Ria. Ibanikmawan melaporkan. Ugh, Bagaimana biasanya hari biasa? Syahtar, ke J peace.